Halo semuanya kembali lagi channel Zeki Posi 32 Oke jadi seperti kita tahu kalau begitu banyak rahasia yang hadir di chapter kedua Poppy Playtime ini Adanya anews konten membuatnya semakin menarik saja dan itu juga termasuk ending rahasia Penasaran? Tapi sebelum lanjut bagi kalian belum merebahan, rebar aja dulu Abis itu silahkan subscribe channel ini untuk mengetahui bisa melanjutkan game horror lainnya So langsung aja check it out Oke sebelum lanjut untuk membahas beberapa anews konten serta ending alternatif dari chapter 2 Perlu diketahui dulu kalau informasi ini berasal langsung dari dalam gamenya sendiri Selain itu pendapat di video kali ini bersifat asumtif dan hipoteksi saja Oke kita akan langsung jabat sekarang Begitu banyak rahasia hadir, sebagian besarnya sesuai ekspektasi para player yang sudah menunggu sekian lamanya Sangat tega jika move game sampai tidak menaruh hal-hal rahasia yang ada di chapter kedua ini Dan ya benar saja Ada beberapa hal tersembunyi di dalam file termasuk anews konten dan ending rahasia Sebelumnya kita juga sudah melakukan gameplay dengan metode hacking ke dalam chapter 2 Tentunya menemukan beberapa hal menarik Kalian bisa cek video ini nantinya agar selalu tahu akan misteri dari game horror yang satu ini Sudah? Ini saatnya kita menyelam lebih dalam ke beberapa hal rahasia di dalam file So let's go Bukan hal yang mengejutkan lagi jika move games menaruh suatu hal yang bersifat rahasia di dalam game ini Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk dicari tahu lebih lanjut oleh para player Hal ini bukan malah membuat player kesal atau semacamnya Bahkan sebaliknya Player sangat amat suka dengan hal-hal tersembunyi semacam ini Hal yang terjadi juga di chapter 1 tahun lalu Pergi lebih jauh ke misteri dan rahasia itu sama saja dengan pergi menelusur ke dalam file dari sebuah game Dalam hal ini chapter 2 juga termasuk Beberapa minggu yang lalu para player menemukan satu hal yang mengejutkan Ada sebuah folder di dalam game Poppy Playtime Yang dimana ini adalah folder dengan isi konten yang tidak terpakai Atau yang lebih familiar disebut unused content Ada banyak jenis konten tak terpakai disini Mulai dari voice line atau dialog para karakter Tempat tidak terpakai bahkan jenis ending alternatif juga Khusus untuk ending kita sudah sempat sedikit singgung pembahasannya di video-video sebelumnya Jadi disini kita hanya akan membahas mendalam saja Alternatif ending yang dimaksud adalah ending yang berbeda dengan yang ada di versi full game chapter 2 Beberapa orang menyebutnya sebagai beta ending Jangan berharap tinggi dengan adanya ending ini karena beberapa objek belum di tekstur sama sekali Sumber video ini berasal dari konten kreator luar negeri bernama Fusion Z Gamer Dia mencoba menelusur ke anis konten yang ada di dalam file chapter kedua ini Untuk lebih lengkap ya kalian bisa kunjungi channelnya Kali ini kita hanya akan mengambil perbedaan antara true ending dengan alternative ending Sama halnya dengan ending yang asli Kita masih membutuhkan beberapa kertas petunjuk kode kereta untuk mengaktifkan keretanya Tetapi hal yang berbeda adalah tombol keretanya Di versi tak terpakai ini tombol kereta dilengkapi dengan tanda panah atas bawah dan samping kiri dan kanan Tidak ada tombol acak otomatis disini Konsep tombol kereta seperti ini dinilai para player lebih mudah dimengerti dibanding dengan tombol kereta di versi full game Tetapi tetap saja versi full game lebih baik daripada versi tidak terpakai ini Jika sudah memasukkan kode kereta akan berjalan normal seperti halnya di versi full game chapter 2 Sepanjang perjalanan menuju persimpangan rel tidak ada hal yang menarik Kecuali di saat Poppy mulai berdialog dengan player Disinilah letak perbedaan besar mulai terjadi Voiceline yang digunakan di versi tak terpakai ini berbeda jauh dengan voiceline Poppy di full game Sangat berbeda Bagi kalian yang sudah menonton video kemarin mungkin sudah tahu Tapi bagi yang belum tahu Kalian bisa lihat cuplikan ini Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya Seperti yang kalian lihat tadi Perbedaan sangat berbeda ditemukan di voiceline Poppy versi beta ini Membuat beberapa player bahkan tidak percaya melihatnya Oke mari kita analisis Perbedaan paling mencolok dari kedua ending ini adalah dialog Poppy dengan player Bagai titik positif dan titik minus Kedua dialog ini benar-benar beda dalam hal penyampaian kalimat Di voiceline versi beta ini Poppy seperti terlihat ingin bekerja sama dengan player Poppy tahu sang player memiliki potensi Potensi untuk menyelesaikan semua masalah ini Potensi untuk menguat misteri dari pabrik ini Dan potensi untuk mengalahkan the prototype di game ini Dialog Poppy kepada player terkesan seperti meminta tolong Poppy sedikit curhat dengan mengatakan dialah penyebab kematian banyak orang Dialah penyebab banyak orang menjadi subjek eksperimen Mungkin kalian bertanya-tanya Apa yang dimaksud Poppy dengan kata-kata ini? Mudah saja Yang dimaksud Poppy di dialog tersebut adalah daya tarik Poppy sebagai boneka Kita tahu betul bahwa Poppy dibuat pertama kali oleh pabrik Playtime di sekitar tahun 1950-an Boneka yang bisa diajak berbicara ini populer di seluruh dunia Dan membuat orang-orang terutama para anak-anak mencintai boneka Poppy Hal inilah yang dimaksud dengan akulah penyebab kematian banyak orang Dengan populernya boneka Poppy dan banyak orang berkunjung ke pabrik Playtime Membuat pihak pabrik sangat leluasa untuk melakukan uji eksperimen terhadap banyak orang Termasuk anak kecil sekalipun Tujuannya jelas untuk dijadikan subjek eksperimen boneka hidup jenis baru selain Poppy Dengan begini jalan cerita Poppy Playtime sedikit bisa diterawang oleh player Hanya menyisakan misteri dari Elliot Ludwig dan eksperimen 1006 atau The Prototype Oke kembali ke topik Dibandingkan dengan anus voice lain Poppy di versi beta Di full game chapter 2 dialog Poppy dengan player terkesan seperti mengkhianati teman seperjuangan Kita sudah percaya oleh Poppy ketika di awal game chapter 2 Diperkuat dengan disekapnya Poppy oleh Mami Lang Lex Tetapi di ending sikap dia 180 derajat sangat berubah Poppy jadi terkesan hanya memanfaatkan player sebagai bagian dari rencananya Berbagai ucapan provokatif dilontarkan oleh Poppy untuk membuat dirinya terlihat jahat dan boneka pengkhianat Tetapi dengan adanya voice lain Poppy versi beta ini Kita jadi tahu maksud tersembunyi Poppy sebenarnya Dia hanya tidak ingin mengakui bekerja sama dengan player Tetapi faktanya Poppy membutuhkan potensi player untuk menyelesaikan ini semua Menurut kalian sebenarnya Poppy itu jahat atau baik? Kalian bisa berteori di kolom komentar Anus konten di dalam file tidak hanya alternatif ending saja Masih ada banyak dan salah satunya adalah layout map yang berbeda Chapter 2 versi uji coba ini memiliki layout tempat yang sangat berbeda di beberapa tempat Walau memiliki tujuan yang sama Salah satu layout tempat yang berbeda ada di puzzle gear untuk membuka gerbang Kita tahu kalau di full game kita disuruh untuk melengkapi gear yang hilang Bisa mendapatkannya dengan membakar di perapian Di versi uji coba tidak jauh berbeda konsepnya Hanya saja tempat dari gear berbeda jauh disini Adanya panah di lantai serta pintu perapian yang tidak bisa ditutup Perbedaan ini jelas mengubah sedikit alur gameplay Terutama untuk di bagian pintu perapian Kita tahu kalau di tempat inilah kita dapat berlindung dari kejaran Mami Lang Lex Di versi uji coba sebenarnya juga sama Hanya saja player tidak harus menutup pintu Melainkan menyalakan perapian dengan player bersembunyi di dalamnya Kalian tahu artinya apa? Konsep seperti ini jauh lebih bagus ketimbang menutup pintu perapian dan untuk bersembunyi Karena Mami pasti berpikir kalau player tidak mungkin ada di dalam perapian yang menyala Sayang konsep ini tidak jadi digunakan Layout yang berubah kembali ditemukan saat player dikejar oleh Mami menuju tempat The Prototype Disini perbedaan kembali ditemukan Dengan berbedanya konsep pengajaran Mami terlihat mengejar player secara terus-terusan bahkan sampai di terowongan Bahkan Mami jauh lebih cepat di versi uji coba ini Bayangkan jika konsep seperti ini ada di full game chapter 2 Entah berapa player yang akan trauma dengan hal ini Dan nih ya hal berbeda lainnya adalah di unused content ini Saat Mami tergiling di mesin The Prototype tidak muncul untuk mengambilnya Ini menjadi tanda tanya besar Kenapa hal ini terjadi? Sebenarnya masih banyak unused content yang belum kita bahas di video kali ini Begitu banyak sehingga kita tidak bisa selesaikan dalam satu penjelasan video Mungkin pembahasan unused content ini akan dibagi menjadi beberapa part Sampai semua dibahas tuntas Semoga kalian senang dengan itu Itu udah tadi beberapa unused content dan ending alternatif yang ditemukan player di dalam file chapter 2 Sangat menarik sehingga membuat para player bisa berteori lebih banyak Jadi apa pendapat kalian? Oke jadi kemudian video kali ini Tulis pendapatan teori kalian di kolom komentar Dan tetap di rumah aja Jika ingin keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah Nama gue Zaki and Bye Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.